Buat kamu yang ingin berwisata ke Bukit Sibiabia di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pastikan tahu informasi lengkapnya dulu, simak selengkapnya berikut ini. Bukit Sibiabia memang belum sepenuhnya rampung dibangun, tetapi keindahannya sudah bisa kita nikmati sejak sekarang, pemandangan perbukitan dengan jalanan berkelok yang berada di Danau Toba yang sempat viral ini. Seakan masih belum cukup, objek wisata terbaru juga dimiliki dan siap untuk menjadi pilihan destinasi tambahan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Danau Toba, yakni Bukit Sibiabia. Dengan bermodalkan lanskap perbukitan yang masih didukung latar belakang Danau Toba, Bukit satu ini menawarkan pemandangan yang dapat memanjakan mata dan disebut akan menjadi salah satu destinasi wisata rohani di Sumatera Utara. Wisata rohani yang dimaksud berasal dari keberadaan patung Yesus yang digadangkan akan menjadi patung Yesus tertinggi di dunia, kabarnya akan memiliki ketinggian mencapai 61 meter dan mengalahkan patung Kristus Penebus di Brasil dengan tinggi 38 meter. Atau patung Kriste Protector yang juga sedang dibangun Brasil di kawasan Enchantado dengan ketinggian 43 meter. Karena terletak di Kabupaten Samosir, patung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut digadang-gadang akan menjadi ikon baru bagi destinasi wisata Samosir. Bukit Sibia-Bia pada dasarnya adalah titik perbukitan yang kemudian dirancang sedemikian rupa dengan pembangunan jalan berkelok, dengan bermodalkan jalan berkelok yang dilengkapi dengan latar belakang pemandangan alam Danau Toba. Para pendatang yang nantinya mengakses bukit satu ini akan memiliki sejumlah titik memukau yang dapat dinikmati di sepanjang perjalanan. Bukit Sibia-Bia menjadi terkenal bahkan sebelum resmi dibuka. Sebab, masyarakat terkesima dengan keelokan dan keindahan alam Danau Toba melalui foto-foto yang telah beredar di media sosial. Foto-foto yang memperlihatkan sebuah jalan berlatarkan alam yang merupakan sebuah jalan berkelok dan mendaki, jalur ini nantinya akan menjadi jalur utama para pengunjung untuk menuju ke objek wisata religi patung Yesus Kristus yang ada di puncak bukit. Melalui jalur tersebut pengunjung bisa menyusuri birunya Danau Toba dan hijaunya pemandangan perbukitan, bukit Sibia-Bia dan seluruh komponen fasilitas penunjang kenyamanan para pengunjung untuk berwisata diperkirakan akan selesai pada tahun 2022 ini. Jarak yang akan ditempuh jika Anda datang dari kota Medan menuju bukit Sibia-Bia, lumayan cukup jauh, yakni sekitar 177 km, yang diperkirakan membutuhkan waktu tempuh kurang lebihnya sekitar selama 4 jam 30 menit untuk tiba di sana. Rute yang sering dilalui pengunjung yakni, masuk ke jalan Seideli, lalu lanjutkan hingga ke jalan Guru Patimpus, kemudian ikuti jalan Jamin Ginting ke jalan Barus Jahe di Dolat Rayat dan lanjutkan ke jalan Besar Kaban Jahe Merek. Setelah sampai di jalan Sidikalang Seribu Dolok, teruskan perjalanan ke jalan lintas Barat Sumatra hingga ke Partung Kona Ginjang, bukit Sibia-Bia ada di sisi kanan jalan dengan jalanan berkelok. Untuk harga tiketnya pun sangat terjangkau, yakni 20 ribu rupiah untuk kendaraan bermotor, dan 50 ribu rupiah untuk mobil. Tentunya beda lagi untuk harga tiket bus rombongan. Menikmati panorama sunrise dan sunset di sini akan terasa berbeda dari yang lainnya. Lanskap dan otoba dengan pulau Samosir yang di tengahnya jadi latar yang memanjakan mata, pastikan kalau ke bukit Sibia-Bia kamu singgah hingga sore hari. Selain itu, sempatkan pula untuk berfoto di sini, banyak orang yang mengambil foto dengan latar jalanan berkelok dan hasilnya luar biasa sangat indah. Supaya liburanmu di bukit Sibia-Bia tetap asyik dan seru, terapkan beberapa tips perjalanan berikut ini. Keadaan akan sangat ramai saat akhir pekan, sehingga datanglah di hari biasa untuk menghindari kerumunan. Sebelum berangkat, periksa kondisi kendaraan karena perjalananmu cukup jauh, belum lagi harus melalui jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok. Dan datanglah di pagi hari sekali untuk melihat sunrise. Kalau pingin menikmati indahnya sunset, datanglah lebih sore sedikit, dan jangan memasuki kawasan patung Yesus Kristus yang sedang dibangun, karena bisa saja mengganggu proses pembangunannya. Seperti di tempat wisata lainnya, di sini kita juga tidak dibolehkan untuk membuang sampah sembarangan, sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat alam agar tempatnya tetap bersih dan indah. Itulah informasi wisata lengkap tentang bukit Sibia-Bia di Sumatera Utara buat panduan liburanmu berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian sekitar tempat wisata. Melansir dari pariwisata Sumut, jalanan berkelok yang ada di bukit Sibia-Bia ini menjadi daya tarik utama wisatawan disebut juga kelok delapan, jalanan ini sempat viral dan kini menjadi spot foto-foto favorit bagi wisatawan. Jalur berliku dengan jalan yang menurun atau menanjak menghadap langsung ke Danau Toba, wisatawan akan langsung disubuhkan dengan panorama indah Danau Toba yang membentang sepanjang mata memandang. Jika Sumatera Barat punya kelok sembilan, maka Sumatera Utara punya kelok delapan, karena pemandangan yang begitu indah, letak, dan jalan kelok delapan turut menambah eksotisnya objek tersebut. Yang membuat bukit Sibia-Bia ini begitu viral, karena jalannya yang berkelok delapan, oleh karena itu banyak para wisatawan yang berkunjung ke sini, untuk melihat jalan berkelok delapan yang menyerupai angka delapan ini. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, khususnya umat muslim diharapkan membawa makanan dan minuman sendiri, karena di sini sulit untuk mencari makanan halal, karena di sekitar tempat wisata ini para penduduk kebanyakan beragama non-muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jika kamu berkunjung ke Sumatera Barat, cobalah sesekali melalui jalur darat. Jalan Sumatera cukup panjang, namun cukup asik untuk dilalui, buat kamu yang ingin berpetualang dan menikmati keindahan Pulau Sumatera. Salah satunya yaitu Kelok 9. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur, dari kota Payakumbuh Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air atau Kenagarian Persiapan Ulu Air Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam yaitu, cagar alam air putih dan cagar alam harau. Pembangunan Jembatan Layang Kelok 9 mulai dilakukan pada tahun 2003 dan pengerjaannya yang ditangani dalam dua tahapan pembangunan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Kelok 9 terbagi dalam enam buah jembatan, panjang ke enam jembatan tersebut juga berbeda-beda karena menyesuaikan topografi tanah dan panjang dari lekuk jembatan itu sendiri. Uniknya, saat melewati kelok keempat, kamu akan melihat dua tebing yang saling terhubung dan lengkungannya membentuk seperti kubah. Nama Kelok 9 diadaptasi dari jalan berkelok-kelok yang melewati perbukitan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, tebing tinggi di sisi kiri dan curamnya jurang di sisi kanan menghiasi sepanjang perjalanan, meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal. Menelusuri jembatan layang ini rasanya bak naik roller kloster, membuat jantung berdegup kencang namun juga terkesima dengan pemandangan eloknya, sesuai dengan namanya, jembatan Kelok 9 memiliki sembilan kelokan. Liukan tajam membentang di dua dinding bukit terjal, sangat terlihat jelas dan megah, meski terlihat bikin ngeri, namun jembatan yang diresmikan pada tahun 2013 lalu ini punya struktur yang kokoh. Jalan yang berkelok ini ditopang oleh 30 pilar, dengan tinggi bervariasi yang mencapai sekitar 60 meter, jadi kamu tak perlu khawatir. Berkat arsitektur dan keindahannya, jembatan terpanjang di Sumatera Barat ini menjadi tempat favorit bagi para wisatawan, dan jalan ini pun menjadi salah satu ikon wisata di Sumatera Barat. Jalanan ini membuat semua orang yang melewatinya begitu takjub akan keindahan desainya maupun alam sekitar yang menjadi latarnya, rasanya tak lengkap jika berkunjung di Sumatera Barat tanpa mencoba sensasi menyusuri jembatan Kelok 9 ini. Jalan Kelok 9 dibangun semasa pemerintahan Hindia-Belanda antara tahun 1908 hingga 1914 jalan ini meliup melintasi bukit barisan yang memanjang dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Jika direntang lurus panjang Kelok 9 hanya 300 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi sekitar 80 meter, jalan ini awalnya dibangun untuk memperlancar transportasi dari pelabuhan Emma Haven atau Teluk Bayur ke wilayah timur. Berdasarkan catatan Kementerian PU, dalam sehari jalan ini dilalui lebih dari 10.000 unit kendaraan dan pada saat libur atau perayaan hari besar meningkat 2-3 kali lipat, namun, sejak dibangun Kelok 9 nyaris tak mengalami pelebaran berarti. Seiring peningkatan volume kendaraan yang melintas, kondisi jalan yang sempit dan terjal sering mengakibatkan kemacetan, lebar jalannya yang hanya 5 meter dan tikungan yang tajam kerap menyulitkan kendaraan bermuatan besar melintas tak kuat menanjak. Pada tahun 2000, lalu lintas kendaraan antara Sumatera Barat dan Riau sudah mencapai antara 9.000 sampai 11.000 kendaraan sehari dengan mengangkut sekitar 15,8 juta orang dan sekitar 28,5 juta ton barang dalam setahun. Separuh dari barang yang diangkut adalah hasil pertanian dan peternakan karena penyempitan jalan di Kelok 9 perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Pekanbaru yang mestinya dapat ditempuh dalam waktu 4 jam bisa memakan waktu 5 hingga 6 jam. Mengatasi persoalan ini, Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat Insinyur Hedyanto W. Hussaini mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk membangun Jembatan Layang, Pembangunan Jalan Layang Kelok 9 mulai dikerjakan pada November 2003 setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Agustus 2003. Dilihat dari atas, jembatan unik di Indonesia ini terlihat mirip dengan arena balap, ruas jalan yang dibangun sejak zaman Hindia Belanda pada tahun 1908 hingga 1914 ini, tampak zigzag menuruni lereng bukit. Hal yang membanggakan, jembatan yang indah dan mempesona ini, merupakan karya anak bangsa, dengan menggunakan konsep green construction serta memanfaatkan produksi dalam negeri. Pada tahun 2013 lalu, ketika diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jembatan ini dikatakan sebagai ikon konstruksi nasional yang monumental. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!